Presiden RI Jokowi Dodo menanggapi banyaknya partai politik atau parpol yang mendukung wali kota Medan yang juga menantunya, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Sebanyak tujuh parpol telah mendeklarasikan dukungan untuk Bobi. Menurut Jokowi, para pemimpin parpol pintar dalam memilih bakal calon. Para pemimpin parpol disebutnya pintar menentukan dukungan dengan memperhitungkan peluang kemenangan kontestan. Hal itu disampaikan Jokowi di selakunjungan kerja di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis 11 Juli 2024. Saat ditanya pengaruhnya terhadap elektabilitas Bobi, Jokowi enggan menjawab. Menurutnya, pemimpin parpol lebih layak menjawab pertanyaan tersebut. Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Pan, Zulkifli Hasan, yang mendampingi Jokowi pun mengungkap alasan partainya mendukung Bobi. Ia menyebutkan hanya mendukung bakal calon yang berpeluang besar menang. Tujuh parpol yang mendukung Bobi di Pilkada Sumut 2024 mewakili 63 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Ketujuh parpol tersebut yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, Pan, Demokrat, PKB, dan P3. Selain itu, kerjasama partai yang mendukung Bobi juga disorot karena mencakup dua partai rival Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024 yakni PKB, pengusung Capres Anis Baswedan, dan P3, pengusung Capres Gancar Pranowo. Sedangkan PDI Perjuangan atau PDIP mengaku tak gentar mengajukan calon sendiri di Pilkada Sumut meski Bobi didukung banyak partai. Ketua DPP-PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut pihak yang sedang menyaring aspirasi akan rumput untuk menentukan kandidat yang akan menjadi rival Bobi. Jarod mengaku pihaknya tetap optimistis jelang Pilkada Sumut 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!